Intro Masih ingatkah pemirsa dengan sosok aktris lawas yang satu ini? Minati Atmanegara Serang aktris berdarah Jerman ini dikenal dengan kepiawayanya dalam berakting di layar lebar Puluhan tahun Minati berkarya di industri seni peran Membuat namanya melambung tinggi dengan segala peran yang ia mainkan Walau sudah terkaut oleh zaman, hebatnya wanita 64 tahun itu masih tetap eksis hingga detik ini loh Lantas, sejak kapan sih awal Minati Atmanegara ini menitik karir di industri seni peran hingga sukses seperti saat ini? Awal karir saya itu diawali dari model Model berbagai iklan itu cover-cover majalah Dulu kan lagi in banget ya cover-cover majalah itu tahun 79, tahun 78, 79 Itu diawali dari situ kemudian mulai merambah ke layar lebar itu tahun 81 Zaman itu tidak ada sinetron, zaman itu hanya ada layar lebar ya Jadi waktu itu saya masih ingat sekali judulnya Setetes Kasih di Padang Gersang Bersama Leni Marlina, almarhum Ratno Timur Jadi aduh udah lama sekali ya Untung layar lebar ya Waktu itu saya masih ingat tahun itu tahun 81 Saya dibayar untuk peran utama langsung 1 juta setengah Waktu itu kayaknya udah besar banget pada tahun itu ya Mungkin kaum milenial tak asing dengan wajah cantik minatnya teman negara yang selalu menghiasi layar kaca Rupanya wanita kelahiran Berlin Barat itu pernah jatuh bangun dalam menitik karir sebagai seorang aktris Pasalnya keterlibatan dirinya di industri hiburan bukan sesuatu yang direncanakan Melainkan suatu kebetulan yang membuat dirinya dikenal oleh beberapa agensi Hingga menjadikan minati sebagai selebriti Dulu itu tidak ada casting Tidak ada saya datang ke perusahaan film untuk mencalonkan diri Kemudian casting tidak ada pada saat itu Jadi kebetulan saya lagi ada di salah satu keramean Pada saat itu pun mal pun tidak ada Ya jadi kebetulan aja ada orang yang melihat saya Kemudian menawarkan mau gak jadi model iklan anu Mau gak untuk cover majalah Jadi semuanya serba kebetulan yang sebetulnya sama sekali tidak direncanakan Jadi akhirnya ada tawaran Kemudian mungkin orang lihat saya di salah satu kalender produk tertentu Kemudian ada perusahaan film yang melihat saya di kalender Kemudian eh ajak nih orang yang ada di kalender ini Coba dicari dihubungi Lanjut seperti itu Jadi memang dulu itu serba tidak pasti ya Tidak diluar rencana ya Ya kalau beda kalau sekarang kan harus casting dulu Harus benar-benar mateng ya Kalau dulu tuh memang kebetulan sekali ada yang menawarkan Menginjak usia 64 tahun membuat Minati harus mawas diri Dimana ia harus membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan yang melambungkan namaannya Di saat ada panggilan syuting Minati menggunakan waktu bebas tersebut untuk istirahat dari rutinitas Secara yang mengkontrol kesehatan dirinya dengan olahraga Siapa sangka aktris yang dahulu warawiri di layar kaca Kini Minati dikenal sebagai instruktur senam khusus wanita Saya punya senam sendiri namanya senam body performance Senam pembentukan tubuh khusus untuk wanita Untuk semua usia Dan saya menekuni senam ini sudah 34 tahun Jadi saya tidak perlu lagi melakukan senam-senam yang lain ya Jadi saya aktif disitu dan saya berusaha memotivasi semua peserta Semua member yang datang ke studio untuk aktif berolahraga Aktif melakukan senam ini Di waktu senggang inilah Minati Atmanegara menggunakan waktu sebaik mungkin Dengan melakukan olahraga untuk menjaga kebukaran tubuh Apalagi di usia yang sudah memasuki kepala enam Minati juga kerap menghabiskan waktu bersama dengan cucu tercinta di kediaman dirinya Dengan begitu, ia tetap bisa menjaga kualitas hidup yang lebih baik Selain memberikan inspirasi kepada halayak luas Tapi eh tapi Kalau dilihat-lihat Wajah Minati ini kok makin bertambah usia Makin awet muda ya Hal ini pun terlihat jelas melalui laman media sosial miliknya Yang selalu membagikan pose cantiknya di berbagai kesempatan Wajah mulus dan kencang Membuat Minati semakin cantik di masa tuanya Lantas, apa sih yang membuat Minati Atmanegara Tetap terlihat awet muda di usia 64 tahun ini Di usia saya yang tidak muda lagi Sekarang saya sudah berusia 64 tahun Kuncinya adalah istirahat teratur Cukup tidur pada malam hari Olahraga Sesering mungkin Saya memang melakukannya seminggu 5-6 kali Itu pasti Berusaha menghindari stres Happy Ya jadi Apapun sekecil apapun Saya berusaha untuk syukuri Untuk menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.